Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming Jadi di video kali ini saya akan membahas tips dan trik buat kalian Untuk mendapatkan skin Downing Star yang Lancelot ini Jadi skin Lancelot ini mendapatkan diskon 29% menjadi 1200 crash saja Jadi disini saya sudah siapkan tabel hemat buat kalian Jadi ini adalah tabel hemat simulasi untuk 121 kali draw dan 60 token draw gratis Jadi di tanggal 9 Mei ini kalian harus beli weekly diamond pass sebanyak 4 kali Jadi setelah kalian membeli weekly diamond pass 4 kali Kalian akan bisa claim setiap harinya 30 diamond selama 28 hari Jadi selama 28 hari tersebut kalian harus gacha di event ini 1 hari 1 kali selama 28 hari Nah kalian bisa beli weekly diamond pass langsung 4 kali di store saya Linknya bisa cek di deskripsi ya Selanjutnya di tanggal 13 Mei akan ada fase pertama untuk token draw gratis Jadi di tanggal 13 Mei kalian harus top up 600 diamond Nah setelah kalian top up 600 diamond Kalian juga harus gunakan 500 diamond untuk mendapatkan token draw gratis lagi Disini saya sarankan kalian draw 12 kali 10 kali yang 450 diamond lalu 1 kali yang 25 diamond dan 1 kali lagi yang 50 diamond yang tanpa diskon Setelah itu kalian bisa draw semua token draw gratisnya Nah di tanggal 13 Mei kalian total mendapatkan 42 kali draw Selanjutnya kalian tinggal gacha 1 kali 1 hari lagi mulai dari tanggal 14 Mei hingga 26 Mei lagi Nah di tanggal 27 Mei akan ada quest token draw gratis fase kedua Jadi di sini kalian top up lagi 600 diamond Terus di sini kalian gacha lagi 12 kali seperti di fase pertama tadi Yaitu 10 kali yang 450 diamond yang 1 kali yang 25 diamond dan 1 kali lagi yang 50 diamond tanpa diskon Jadi di sini kita akan mendapatkan 29 token dan 1 token dari total 60 kali draw Jadi di tanggal 27 Mei ini kita draw 42 kali lagi guys Selanjutnya di tanggal 28 Mei sampai tanggal 5 Juni kalian tetap draw 1 kali 1 hari Nah di tanggal 6 Juni weekly diamond pass kalian kan sudah habis Tetapi kalian masih punya sisa diamond dari weekly diamond pass yang kalian beli Karena 1 hari kalian cuma menggunakan 25 diamond berarti kalian masih punya 5 diamond per hari Nah 5 diamond dikali 28 itu totalnya 140 diamond Terus pas event top up kalian kan top up 600 diamond Cuma kepakai 500 diamond berarti masih sisa 100 diamond Nah 100 diamond dikali 2 fase masih ada 200 diamond Terus di tanggal 6 Juni kalian draw 1 kali berarti sisa 175 diamond Nah di tanggal 7 Juni kita masih kekurangan 10 kali gacha Karena kita masih sisa 175 diamond kita tinggal top up lagi 172 diamond Dengan top up 172 diamond kita masih bisa 10 kali gacha dan total draw kita menjadi 121 kali Nah total uang yang kita keluarkan kalau top up di store saya Disini totalnya menjadi 428 ribu saja untuk 1 skin Lancelot ini guys Jadi bagaimana menurut kalian apakah ini sudah tips paling hemat untuk mendapatkan skin Lancelot Silahkan kalian komentar di bawah ya Oke teman-teman jadi sekian dulu untuk penjelasan video kali ini Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax